Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bermain game seperti ini, atau menampilkan video dan foto kalian ke layar TV dengan mudah karena fitur pencerminan layar atau biasa dikenal dengan sebutan screen mirroring Bahkan yang menjadi andalan adalah kalian bisa nonton streaming di HP kemudian dicerminkan ke layar seperti ini Bagaimana caranya? Oke guys, akan saya bagikan, namun setelah yang satu ini pastinya Check it out! Cara yang pertama adalah tanpa aplikasi tambahan Namun hanya tersedia di perangkat tertentu karena tidak semua support screen mirroring Di sini saya menggunakan HP Realme yang sudah mendukung fitur screen mirroring Sebelumnya saya pastikan dulu TV dan HP sudah menyambung ke dalam Wi-Fi yang sama Setelah itu kalian bisa buka notifikasi atas dan cari pencerminan layar Kemudian cari nama perangkat TV-nya guys, jika sudah muncul maka kalian pilih Lalu kalian klik mulai sekarang Nah sekarang secara keseluruhan, tampilan HP ini sekarang sudah dicerminkan di layar TV Apapun yang dilihat di HP seperti membuka Instagram ini guys atau bermain game maka secara otomatis akan tampak di TV Jika kalian temukan delay antara tampilan HP dan TV maka itu adalah kendala jaringan Wi-Fi yang terhubung saat ini Selain berbagi foto dan video, mungkin kalian akan suka dengan fitur screen mirroring guys Karena kalian bisa menonton film terbaru di website melalui Google Chrome dengan menggantikan alamat webnya di sana Filmnya bisa dibuat fullscreen dengan cara kalian aktifkan mode landscape di HP Agar tampilannya menjadi full layar saat dicerminkan ke TV Jika kalian tidak merasakan delay saat menonton film di website Maka itu tandanya jaringan kalian saat ini sudah stabil dan kuat Kemudian untuk menghentikan screen mirroring Maka kalian cukup membuka kembali notifikasi di bagian atas ini Lalu kalian klik hentikan pencerminan Maka tampilan TV kalian akan kembali ke mode beranda TV dan HP tidak lagi terhubung dengan TV Selanjutnya kita coba beralih ke cara kedua Yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menghubungkan kedua berangkat ini Buka playstore guys Lalu kalian ketikan di menu pencarian nama aplikasinya yaitu iris screen Setelah ketemu langsung saja kalian install sembari melihat duplikan aplikasinya Penting juga kalian mempelajari deskripsi aplikasi untuk melihat informasi mengenai aplikasi ini sebelum kalian akan mencobanya Setelah proses download selesai lanjut kalian buka aplikasinya guys Setelah halaman awal aplikasi terbuka maka kalian diminta dulu izin aplikasinya dan berikan izin saat aplikasi digunakan Sambungkan kedua perangkat yang terhubung jaringan yang sama yaitu TV dan HP melalui scan barcode atau manual Jika kesulitan maka kalian bisa membuat hotspot HP untuk TV Di bagian informasi aplikasi kalian diajari cara menghubungkan HP ke TV Baik itu menggunakan Android maupun iOS Dan kalian pilih memilih cara dimana ingin menampilkan secara keseluruhan Atau hanya konten aplikasi tertentu seperti Youtube Yang akan kita lakukan adalah ingin menampilkan secara keseluruhan Tampilan HP ke TV menggunakan HP Android guys Di situ ditunjukkan aplikasi tambahannya adalah Google Home Selanjutnya di HP Android kalian download dan buka aplikasi Google Home Lalu pilih akun dan cari nama perangkat yang ada dalam satu jaringan yang sama Pilih transmisikan layar untuk memulainya Lalu pilih lagi mulai sekarang Dan selamat guys Sekarang kalian bisa melihat semua tampilan HP di layar TV seperti tadi Game yang di awal tadi kita coba juga saya mainkan Untuk melihat apakah delay atau lancar Itu juga kembali tergantung jaringan wifi-nya Untuk menghentikan pencerminan layarnya Maka kalian kembali buka aplikasi Google Home Kemudian klik hentikan pencerminan Nah oke guys selamat mencoba dan semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan jangan segan untuk berkomentar Sampai jumpa guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.